seorang yang datang di zaman Umar orang ini teman-teman sekalian kebetulan Umar lagi duduk Umar bin Khattab ini suka duduk selesai antara sholat dengan sholat kayak duhur ke asar, asar ke maghrib Umar sering duduk di rumah, di masjid terus dengerin keluhan-keluhan orang ada yang punya cerita, sampein ada yang salah dia tegur satu waktu Umar lagi duduk antara duhur sama asar di masjid ada masuk orang dalam masjid Nabi S.A.W kembar persis sama pakaiannya model pakaiannya cara jalannya, poster tubuhnya warna kulitnya, paras wajahnya sama persis, kembar tapi kembarnya ini agak unik sampe Umar bilang subhanallah, mahasusi Allah saya belum pernah melihat ada orang kembar seunih ini artinya tidak ada peridara beda sama sekali semuanya sama kata Umar saya ingin bicara sama orang ini maka ada satu orang sahabat Umar mengatakan saya panggil ambil mu'minin dipanggillah datanglah dua orang itu yang satu depan yang satu belakang lalu kata Umar segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kalian kembar seperti ini apakah yang di belakangmu itu adikmu kata yang di depan ini bukan ambil mu'minin ini anak saya anaknya Umar bilang subhanallah lebih luar biasa lagi bagaimana Allah menciptakan anakmu persis seperti kamu tidak ada bedanya kayak kembinang di belakang dua kalau kita sama persis kata orang itu ya Amir mu'minin kalau anda dengar cerita lahirnya anak ini anda lebih kagum dengan Allah kata Umar sebentar kumpul semua satu mesin disuruh kumpul dengarin nih kisahnya orang-orang ini kumpul semua karena dia bilang kalau anda dengar kisah lahirnya anak ini anda lebih kagum dengan Allah perkataan dengan lebih kagum dengan Allah ini yang menarik bagi Umar kumpul semua dengarin nih kita dengarin semuanya dengar duduk mulailah cerita orang ini dia bilang ya Amir mu'minin umur anak saya ini sembilan das tahun yang lalu sembilan das tahun yang lalu saya pernah berjihad pergi jihad waktu saya pergi jihad ini hari pertama saya mau jihad istri saya lagi hamil saya baru nikah istri saya hamil ada panggilan jihad saya mau pergi berjihad istri saya sedih karena saya mau pergi jihad kita masih baru nikah baru berapa bulan dia juga dalam kondisi hamil saya tahu kesedihannya takut sendirian maka sebelum saya keluar dari rumah saya pun memegang perutnya sambil berkata saya mengitipkan bayiku ini kepadamu ya Allah itu bahasanya saya titipkan bayiku ini kepadamu ya Allah lalu dia bilang orang ini bilang saya bilang sama istri saya tenanglah Allah akan menjaganya istri saya pun pasrah saya pun pergi jihad saya jihad selama sembilan bulan dia bilang sembilan bulan di medan perang setelah sembilan bulan saya berfikir kayaknya sudah tiba masa melahirkan istri saya saya ingin balik ke Madinah ingin melihat kembalilah dia dia dari kota pindah ke kota jihad dia kembali waktu dia kembali teman-teman sekalian dari peperangan itu dia bilang saya tiba lalu saya ke rumah saya gak ada istri saya saya datang ke rumah kerabat saya saya tanya kata mereka istrimu baru meninggal kemarin baru meninggal kemarin kata dia bagaimana ceritanya sempat melahirkan gak sempat meninggal biasa tidak ada sakit tidak ada apa meninggal baiklah dia bilang kalau begitu saya besok akan kembali ke medan perang ke medan jihad lagi malam ini saya tidur di rumah saya tapi bisa gak tunjukin dimana kuburan istri saya dibaki di kuburan Madinah kata mereka baiklah kebetulan suku-sukunya ada beberapa orang ikut jalanlah sama-sama kebaki pas tiba dibaki ada fenomena yang dia lihat agak unik menurut dia jadi di atas kuburan istrinya itu seperti ada seperti ada debu dan seperti kalau kuburan baru ditutup masih ada debunya kuburan lain kan tidak ada begitu cuma di kuburan istrinya saja lalu dia bilang ada apa kok kuburan istrinya saya kapan kalian kubur kemarin atau baru sekarang kata mereka dari kemarin kok seperti baru dikubur masih ada pasir-pasir masih ada debu-debu apa ada yang gali kuburan istrinya dia bilang enggak dari kemarin kata sepuk-sepukunya dari kemarin semenjak kami kubur istri kamu begini keadaan kuburannya bahkan kalau dari jauh kelihatan-kelihatan sekali debu itu dari luar kuburan baki kelihatan sekali orang bisa tahu kayak seakan-akan kuburan baru ditutup lain dari kemarin kata suaminya demi Allah saya tahu istri saya soleha gak mungkin ini tanda keburukan pasti tanda kebaikan karena istri saya sangat baik patuh dengan saya jaga ibadahnya dengan Allah gak mungkin ayo kita gali digali sama dia dia bilang ya amir mu'minin waktu kami gali kuburan istri istri saya itu kami menemukan jenazah istri saya masih utuh gitu kan dan anak ini ditunjukkan ananya lagi ada di bawah rahim istri saya lahir menangis bayi ini saya pun menggendongnya dan saya dan seluruh kuburan saya ini mendengar suara hai fulan ambillah anakmu yang kau titipkan pada Allah dan kami demi Allah tidak tahu dari mana suara itu lalu saya pun mengambil anak saya sambil dia nangis dia mengandalkan demi Allah kalau saya waktu itu mengatakan ya Allah aku titipkan istriku juga padamu maka istriku pun aku yakin belum mati sampai sekarang bagaimana kekuatan seorang mu'min sama Tuhan ya teman-teman dan memang itu itu inti daripada agama kita sebenarnya bagaimana kita berdoa beribadah yakin kalau Allah azawajal itu ada dan ada ribuan kisah yang seperti ini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan kesolehan orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya bahagia orang beriman teman-teman kita semua ini tinggal sabar sekarang anda tinggal jalankan akibitas sehari-hari azam sholat puasa kalau puasa sadaqah kalau pas sadaqah baca Al-Quran jaga amal sholih jaga diri dari maksiat jangan riba jangan dusta jaga semua itu sampai mati saja sampai mati saja mati dini Allah masuk surga surga itu bukan dongeng teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati